balik lagi di podcast kebun podcast kebun kali ini kita kedatangan tamu Sultan Citrek jadi dia Dian Yoi Dian Yoi emang nama asli lu siapa sih sebenarnya hahaha nama asli gua Dian Nur Diana Dian Nur Diana Dianah nah gitu udah pake Rna doang Oh kayaknya gue pernah denger materi lu udah iya 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 Dian Nur Diana kayak nama lebih ke nama ini sih apa Pemantu jawab itu awal mulai nama lu Dian Dian kan lu kan Dian Nur Diana siapa yang ngasih nama orang tua gua gua nggak tau tuh orang tua gua nyari inspirasi dari mana ya maksudnya kan kalau kita nih sekarang sekarang nih gua jadi orang tua nih gua tuh nyari nama anak tuh ya kan ada googling juga gitu kan yang sama ada arti-artinya gitu nah kalau orang tua zaman dulu tuh nggak tahu nyari nama tuh dari mana gua juga nggak ngerti kayak itu aja tuh Satori nggak tahu inspirasi dari mana ya kan nama aslinya emang nama aslinya Satori nama aslinya Satori Satori channel gitu Satori channel 13 Satori siapa ada kakak dia namanya siapa kakak lu apa namanya kakak lu namanya casan musik nah gitu jadi gua nggak tahu juga inspirasinya dari mana ada yang namanya clip on nggak ada nama kakak dia yang tertua tripod lalu kan nih tinggal di Citerp ya lu udah lama belum tinggal Citerp mah kalau gua di Citerp emang dari lahir karena kan gua emang lu harus seorang Citerp ya oh lu harus seorang Citerp justru yang siipah ya yang di sini gua di Sulawesi pasti Sulawesi siapanya ini masa di direct di kan kita mau mengalir aja Pak ya ngalir aja ngalir-ngalir ngalir masa diajarin jadi emang lu asli gua asli Citerp Citerp gitu ya jadi yang belum tahu nih dia Dian Dio ini suami dari Musdalipa bener tiktokers iya selebgram pengen YouTube nggak belum gua belum kenapa tuh dari Instagram sama tiktok aja udah banyak beatnya wih anjir 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 ini semua ini rumah ini lu beli apa kontrak apa gimana beli dari uang hasil tiktok enggak kalau ini mah dulu dari dari kerja aja biasa gitu maksudnya kayak gini gua host tv emang udah punya rumah dari dulu ya dari pas mau nikah hasil-hasil tiktok-tiktok itu dibeliin apa itu ngerawat satori rumah baru dimana rumah 1,6 M kalau lu tahu sih kok tahu-tahu dia sih dia yang beliin dari duit action tapi lu bener emang beli rumah 1,6 M beli rumah baru iya 1,6 M iya bikini gua gila gak usah tepuk tangan gak usah tepuk tangan hebat lu menikah dengan Musdalipa itu tahun berapa? gua nikah itu Desember 2019 aku timburkan gua aku banggu aku banggu aku banggu aku banggu nih berisik banget lu menikah sama Musdalipa tahun berapa? Desember 2019 gua nikah itu Desember 2019? iya di Pinrang di Pinrang terus gua ada juga resepsi disini itu bulan Februari 2020 tuh resepsi di Bogor oh jadi 2 kali? 2 kali di Pinrang Pinrang daerah mana sih ya? Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan? iya masih 4 jam udah dari Makassar oh gitu terus udah disono terus nikah disini iya resepsi juga di Bogor tapi gua waktu itu belum pernah lu kayaknya ya jadi gua gak ngundang lu lagian ngundang disini? iya iya serius? kayaknya belum akrat lah dulu tuh kan gua waktu mau nikah itu posisinya tuh masih eh udah setelah nikah ya 2019 gua tuh posisinya masih ngontrak di Lenteng Agung tuh gua waktu tapi udah nikah? udah nikah ngontrak? iya di Lenteng Agung di Lenteng Agung Jakarta? iya Jakarta Selatan sih itu kan nah terus kan pas mau resepsi nih bulan Februari itu nah gua kan masih ngontrak belum punya belum punya mobil ya kan? sekarang udah punya mobil? ada maksudnya tadi nyebut-nyebut mobil mau sombong apa bagaimana itu? gak dulu belum punya mobil masih ngontrak kan terus udah gitu mau ada acara di Bogor kan terus ada keluarga dateng dari Pintrang tuh keluarga Bini Gua wah kan ngejemput tuh di Tanjung Priuk karena naik kapal tuh terus kita nyari siapa ya yang suka nyewain mobil gitu kan akhirnya nyari-nyari dapet lah anak Bekasi anak Bekasi itu yang dulu driver grab car yang dulu driver grab car kalau gak salah oh dia sempat driver grab car yaudah tuh ngontak dia akhirnya dia yang nganter nganter jemput tuh nganter jemput apa? nganter keluarga gitu jemput dari Tanjung Priuk dari Tanjung Priuk kesini ke Bogor Bogor terus udah selesai resepsi dianterin juga sama dia jalan-jalan nah lu awalnya kenal sama orang yang anak Bekasi ini yang bekas supir grab ini dari mana? awalnya? Iva yang kenal kayaknya dia mungkin nanya-nanya ke anak-anakan dulu dia emang itu ya antar jemput ini kan talent iya antar jemput gitu nah bisa direkomendasiin dia gitu oh gitu oh jadi awal mulanya lu kenal sama yang supir itu udah gitu? iya dari situ dari pas mau nikah udah lama banget berarti kenalnya 2019 iya oh gitu terus udah gitu kan dia akhirnya kerja disini? apa ya dibilang kerja kayak freelance aja lah gitu freelance? iya maksudnya tapi dia banyak jasanya di gue sering bantuin maksudnya kan kalau dulu tuh dia kan banyak jasanya nih? punya jasanya iya kan harusnya lu iniin lah lu beli rumah rugi gue dong gimana sih lu beli rumah kan banyak jasanya iya iya maksudnya dulu tuh memang gue juga hitungannya belum profesional lah gitu hitung-hitungan ke dianya belum kayak ya karena gimana ya kayak saling bantu aja gitu ngerti gak sih? iya iya belum ada omongan lu disini gaji segini ya tapi gue juga pernah menawarin dia kerja buat kerja bulanan gitu digaji bulanan mau gak gitu tapi kayaknya dianya gak mau karena sering pergi-pergian kemana-mana gitu jadi kalau kanterin yaudah dikasih gitu jadi freelance aja ya kalau gue jalan-jalan diajakin jadi freelance segala macam jadi freelance jatuhnya dia orang itu ya freelance kok gitu oh berarti lu kenal sama dia udah lama ya udah lama banget makanya 2019 tuh udah kenal dia ya udah kenal dia sekarang dia ngilang katanya kebawah di laut oh gitu lu kan sering bikin konten-konten di tiktok di e-j ya itu banyak yang bilang lucu-lucu banget itu itu inspirasi itu dari mana sih? kalau inspirasi itu dulu ya awal-awal bikin video lu percaya gak nih kalau hidup lu berubah karena tiktok atau IG percaya gak apa gak? biasa aja percaya sih gue beneran karena karena emang dari segi apa berubahnya? iya segi materi penghasilan iya kan terus juga followers juga kan nambah jadi dikenal orang banyak ya iya karena awal-awal nikah tuh gue kan emang sama istri tuh lu kayak gak punya konten apa-apa kan betul-betul gak punya konten apa-apa gitu istri juga kerja nge-host gitu-gitu kan belum kenal lah sama yang namanya tiktok konten-konten ya konten-konten instagram juga pasif gitu kayak paling posting foto gitu betul-betul nah awal lu kenal sama konten tiktok dan viral itu yang linting daun ya? iya itu pertama kali viralnya tapi sebelumnya ada juga sih konten-konten yang lumayan naik tuh tapi gak senaik linting daun itu jadi awalnya itu karena bini gue masuk manajemen kan comika nah disitu tuh lumayan dipus tuh ayo bikin konten aja di tiktok apa aja lempar-lempar gitu kan oh gitu posting aja posting gitu akhirnya gue bikin tuh soal-soal rumah tangga gitu kayak memang konten tentang rumah tangga udah lama ya? udah lama jadi kayak suami sembarangan nyimpen handuk istri iya iya sebenernya kan itu kejadian sehari-hari di rumah tangga kan betul iya gitu terus di kontenin dibikin pake back sound apa-apa kan jadinya lucu gitu terus banyak orang yang relate juga sama nih jadi komen tuh rata-rata ibu-ibu sama suami saya juga gini sama kenapa ya para suami pada gitu semua kelakuannya gitu-gitu relate ya relate gitu nah lu ide-ide konten itu dari mana? jujur nih ya kalau dulu tuh istri gue sering nyari-nyari dari konten keluar eh konten kreator luar negeri oh gitu? iya konten kreator luar negeri tapi kita tuh nyari ide dasarnya aja iya ngerti gak sih? ide dasarnya nih ih anjir kayak gini nih gitu kan bisa nih harus dibelokin bisa nih iya nah sama kita tuh kan sebenernya kalau di konten apa di konten menurut gue ya di konten itu kan sebenernya bisa ada yang namanya ATM kan amati tiru modifikasi kan tuh tuh apa tadi? ATM ATM amati tiru modifikasi amati tiru modifikasi jadi jangan cuman niru doang gitu ngerti gak sih? jangan cuman kita nih ada konten nih misalkan konten A kita amati tiru doang udah gitu sama kita dibikin lagi gitu ngerti gak sih? oh jadi sama aja bohong ya? iya jadi kita itu tuh jatuhnya kan ya jiplak nyolong ide orang gitu tapi kalau misalkan kita pake yang konsep ATM itu enggak tuh karena misalkan gini misalkan contohnya contohnya gini ada orang bikin konten dia dia nyimpen handuk doang misalkan gitu ya nyimpen handuk doang nah suami nyimpen handuk doang gitu nah cuman satu doang nih gitu kan apa sih idenya? oh sama nih gitu nah kita bisa tuh ngemodifikasinya misalkan kelakuan suami nyimpen handuk doang satu terus abis ngopi nyimpen gelas di kolong kursi kita tambahin dua kan terus apalagi tambahin lagi tiga nah itu kalau kata gue gak masalah karena kita ngemodifikasi adegan ada adegan yang kita bikin sendiri gitu oh jadi gak ngejiplak punya orang ya ngejiplak punya orang gitu dasarnya jadi dulu tuh sering gini gue sering nyari dari konten-konten kreator luar negeri gitu tapi sama kita dimodifikasi lagi nah itu awal-awal tuh kan kayak misalkan kita ngeliat video lucu nih lah ya anjir ini bisa nih harusnya bisa nih ditambahin bisa atau atau konsepnya diganti harus konsepnya diganti gitu nah ini bisa kan premisnya udah ini bagus kita ganti ikan banyak kok maksudnya ada lah beberapa contoh lagi ya gue ngeliat lu tau gak sih yang konten sawer itu duit tau iya kan itu pada apa konten dasarnya itu ada ibu-ibu yang bawa mobil terus ada anak kecil yang kayak mau ketabrak atau apalah yang anak kecilnya morah-morah segala macem oh kamu gini-gini ibu bawa mobil pelan-pelan dong marah-marah dikasih duit sama si ibunya terus si anak kecilnya mulai ibu hati-hati ya bawa mobil segala macem nah sama gue dimodifikasi lagi tuh oh kayaknya kalau di rumah tangga kejadiannya gini deh suamnya pergi nongkrong oh pokoknya apapun kejadiannya ditarik ke rumah tangga iya gitu apapun kejadiannya ditariknya ke rumah tangga gitu iya-iya ngerti gue ngerti-ngerti jadi kalau ibarat itu mah lu personanya emang rumah tangga ya rumah tangga gitu karena rumah tangga juga apapun masalahnya lu tarik ke rumah tangga rumah tangga gitu sama konten-konten yang relate sama tetangga gitu ngerti gak sih kayak kayak ada konten gue nah tapi itu dulu ya ada juga sih maksudnya sekarang juga ada sih maksudnya masih menggunakan konsep ATM itu kan gitu yang penting kita tuh gak bener-bener ngejiplak konten orang kita kalau ide dasar premis kan kayak stand-up komedian premis premis banyak yang sama nih tapi kan eksekusi di beat pengolahnya beda-beda sama halnya dengan konten video menurut gue misalkan gini ada premis pengamen kita boleh pakai pengamen-pengamen temen kita mengolahnya beda iya gitu kayak kalau kayak gue nih bikin konten yang relate nih apa sama tetangga gitu kan tetangga kadang kadang ada yang suka apa julik gitu atau misalkan ada orang yang minjem duit tapi pas ditagihnya galak gitu kan ngembalikan itu dibikin itu relate tau sama orang-orang banyak gitu terus kayak lu juga minjem tupperware tuh itu dia itu kan gue ngeliat itu tuh kejadian gitu karena pernah gue alamin gitu maupun gue yang ngasih ke tetangga ataupun tetangga yang ngasih ke gue gitu ngerti gak kan suka ada tetangga di nganterin ke gue makanan nanti tuh gue lama ngembalikinnya karena gue ngerasanya gak enak kalau ngembalikan piringnya kosong iya jadi harus ngembalikan lagi baru gue kembalikan tapi endingnya jadi lama ngembalikannya gitu karena lo itu lo dapet gitu karena lo akhirnya lo bikin konten iya karena dari pengalaman juga tuh ada yang gak ada pengalaman dibikin konten gitu keren 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 lo berarti lo main tiktok udah lama belum sih enggak setelah dapet lagi 2021 anjir termasuk cepet ya maksudnya naiknya 2021 mungkin karena berpengaruhnya dari kalau kata gue karena gue juga udah ada nama salah satunya ditambah kita bikin konten gitu sih karena kan lo tau sendiri jadi konten kreator tuh merangkaknya susah banget deh susah tau kita ngebangun dari nol tuh betul misalnya perjuangan bikin video modal waktu pikiran kalau ide kalau orang kan taunya jadinya aja lucunya aja karena memang itu yang kita sajikan kan orang mah yaudah gak usah tau juga gak apa-apa di belakangnya tuh kayak gimana dapur kita kita tuh stress kalau misalkan kayak gak bikin video aduh bikin apa lagi ya nanti postingan gue apa insightnya turun atau gimana nanti ada endorsean gimana nih gak bisa yang nonton 700 doang follower 300 ribu yang nonton 700 100 kita buat belinya ya balik lagi deh pak balik lagi ke awal nih lu kenal lama dimana awal kisah cinta itu gue ini awal kisah cinta nah kok lu bisa kan dulu tuh gue stand up banget lah komik-komik open mic lah apalagi kan dari daerah kan masuknya kabupaten bogor niciter komunitas kecil gitu kan jadi apa-apa yang berhubungan sama stand up tuh gue selalu nonton gue tuh dulu sering rajin nonton show tau nonton show stand up tuh gue rajin dulu tuh lu paling jauh pernah kemana nonton show nonton show stand up itu paling itu yang stand up gunung yang 2017 apa 2018 yang pertama kali ada stand up gunung lah itu gue paling jauh lah nonton itu sendirian gue berangkat serius iya sendirian belum pacaran tuh belum belum itu belum kenal juga karena lu saking panantik sama stand up ya stand up stand up banget nonton gue berangkat sendirian itu belum eh gue udah ada komunitas tapi belum pada kenal sama anak-anak komunitas sudah boleh tampil begitu masih sendirian aja gini gak kenal siapa-siapa iya iya terus terus gue tuh kenal lu ini pak waktu audisi di kompes oh iya apa lokal senap deh di kompes ya di kompes kayaknya di kompes di depok di depok di depok ya gue gue gelingat dulu ya apa namanya nah terus gue tuh kan sering nonton itu gibah komtong tv ya karena kan itu kayak tontonan ini banget ngomongin gosip-gosip senap nah terus udah gitu udah gitu waktu itu bintang tamunya lagi bini gue tuh bintang tamunya ada dia sama Yudha Beraja Musti dulu di wawancaral sama Arya biasanya terus udah gitu gue cari tuh instagramnya dia masak iya dapet tuh disini mulai ada rasa iya masih lima basri gue cari gue follow kan terus gak di pollback di pollback sama dia langsung iya di pollback terus udah gitu yaudah gue DM aja DM aja DM aja gimana DM aja gimana halo kak salam kenal ya nah gitu aja gitu aja ngobrol kuliah diisi kuliah diisi segala macam dibalas sama dia akhirnya yaudah kata gue tukeran nomor WA lu yang minta iya boleh lah kita chatnya pindah ke WA yaudah ayo pindah ke WA chatnya udah terus yaudah gue ajak jalan gitu-gitu emang emang gak ada perlawanan ya langsung langsung nyerah langsung nyerah terus udah gitu yaudah deket deket jadian pertama kali lo ajak jalan kemana tuh ke Bandung kayaknya dong amat pertama kali langsung jalan ke Bandung iya iya langsung langsung aja sangar juga sangar loh bercap kalau ke Satori kan ngajaknya ke kosan ke Bandung jalan-jalan jalan-jalan pasti dong woh 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 inap tapi kamarnya pisah tapi dipisahin sama kardus doang jadi bisa digeser ke Bandung terus yaudah jalan jadian karena nah kan karena posisi gue juga udah tua ya umur gue kapan enggak dulu waktu wacaran waktu pacaran itu udah ya waktu mandung gue udah 31 udah tua tapi nggak kelihatan ya udah 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 tuh pacaran aku tuh nyari pacar tuh buat serius buat aku ajak nikah gitu gue langsung buat gitu iya karena gue nggak mau ngabisin waktu gue ngerti nggak sih kalau buat pacaran doang gitu bener karena gue kan udah tua udah 31 waktu itu tanya berapa loh berapa loh tiga tiga gitu dan walaupun padahal waktu itu buat tuh ini anjir tabungan aja kayaknya cuman ada lima juta deh kayaknya apa kayaknya duit baru ada pokoknya sedikit lah gitu tapi gue berani aja gitu karena gue posisinya waktu itu masih gawe terus gue karyawan tetap juga kan di ada di pabrik ban di citerp juga gede gajunya itu mau ambillah adalah gitu dan gua pedenya gue bisa minjem ke kooperasi bisa ngutang ke kooperasi pas lu bilang gua mau pacaran mau serius nih nikah tuh jawabannya apa kata dia kata dia katanya Oh tapi gue masih kuliah semester dua dia bilang gitu terus gue bilang kan ya nggak apa-apa nanti kalau udah nikah juga kalau mau masih kuliah ya nggak apa-apa kuliah aja gitu karena gue support juga kalau soal kalau soal pendidikan gue support gitu mesinnya tapi kan posisinya dulu juga kita masih tapi gue rasa sama-sama merintis tapi gue rasa dia juga suka deh kayaknya malu iyalah kalau nggak suka ngapain jalan iya betul terus 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 akhirnya dia minta izin tuh ke orangtuanya kan ini ada cowok yang mau nikahin Oh gitu terus kayak orangtuanya emang eh emang nggak apa-apa kan masih kuliah gitu terus saya jelasin terus sama orangtuanya yaudah nikah aja nggak apa-apa biar lu ada yang jagain gitu di Jakarta karena kan dia tinggal sendirian Jakarta merantau sendiri kan ada sih sepupunya di daerah condek tapi kan namanya sepupunya udah keluarga juga udah keluarga udah punya anak dua gitu sepupunya terus kata orangtuanya yaudah nggak apa-apa biar ada lu ada yang ngejagain gitu iya dukung terus setelah jadian berapa bulan gitu gua lupa deh kayaknya bulan Agustus apa Agustus apa Juli lah 2020 2019 berarti 2019 deh Kenapa tuh gua pergi ke sana ke Sulawesi sendirian ngelamar bini gua Enggak sendirian nggak punya duit gue tau pes pesawatnya beneran pes pesawat berapa waktu itu kan pesawat lumayan sekitar 1,8 apa 2 juta gitu sepuluh di berangkat emang jauh emang mahal tau ya sekitar segitulah ya sekitar 1 juta lebih lah 1 juta 500 tahun berapa tuh ya 2019 itu 2019 aja segitu Iya nah gua berangkat sendirian tapi gua bilang dulu nih ke keluarganya kata gua bilang bilangin ke apa keluarga lu gitu gua akan datang sendirian gitu karena gua nggak ada ongkos gitu kan cuman buat satu doang tapi tapi nanti apa kayak acara maksudnya gua ngelamar itu diwakilin sama burung ngaji gua almarhum tuh ada sebuah spiritual agung ngaji gua gitu yang udah dipercaya sama keluarga gua karena kepengen gue udah nggak ada kan nah terus ya udah akhirnya udah sampai Sulawesi hari Jumat gue waktu itu inget deh lamaran tuh si Ustadz gua video call sama keluarga di sana Oh jadi video call video call ini minta maaf nih saya ngewakilin keluarga gitu mau maksud buat kamar bisa lipat gitu segala macem oh gitu iya online online lamaran nggak Corona tuh ya enggak udah diterima tuh diterima diterima udah dijadwalin nikah bulan Desember emang modelnya yakin ya yakin gua yakin dan iya pas habis nikah rezeki ada aja gitu Iya terus udah gitu kan karena orang Sulawesi kan ada uang Pak naik gitu-uang Pak naik bener Iya itu kan Oh apa buru-buru itu apa maksudnya sih kayak apa ya lupa lagi gua lupa bukan berisi lebih ke Iya kayak mahar kali ya hitungannya gitu kayak mahar aja gitu gitu oh gitu Alhamdulillah tuh ada waktu itu duit face banyak duitnya enggak minjem dari koperasinya banyak duitnya lu video lu sendirian ke pesawat naik pulang pergi enggak bukan banyak duitnya tapi usahain aja ada gitu saking ini cintanya ya perjuangan aja perjuangan buat cewek tuh oke tepuk tangan lu bro perjuangan buat cewek tuh hasilnya tuh lu lihat tuh punya rumah udah punya mobil anak udah mau tiga ya anak udah mau tiga tuh perjuangan gitu tuh terus udahlah nikah gue lu cewek dibawa ke Makarta pacarnya cewek nih dapet bawa ke apartemen rekata bukan masuk apartemen di luarnya di luarnya di kebun namanya di tamannya gitu jadi cerita lu begitu kisah cinta lu udah nikah abis nikah ngontrak nikah ngontrak di Lenteng Agung Lenteng Agung nah tapi ini jadi gini kan udah nikah tuh di Sulawesi kan Nah waktu itu posisinya dini gua udah kerja deh kayaknya di TV One deh waktu itu nah terus kita masih kontrak di Lenteng Agung nah mau kan mau resepsi di Bogor tuh mau resepsikan yang bulan Februari 2020 nah terus gua mikir ngitung-ngitung resepsi duitnya habis banyak nih mau mau resepsi tuh biayanya mahal gitu ya ya pasti pasti ya terus gua mikir kayaknya resepsi kita diubah deh gitu Oh ya udah akhirnya duit buat resepsi itu sebagiannya di dp-in ke rumah gitu Iya karena kita mikirnya daripada habis buat resepsi kan mendingan udah di dp-in ke rumah aja gitu rumah yang ini nih yang sekarang kita sekarang ini ya gitu jadi resepsinya biasa aja gitu di rumah ini bukan di ada di Cibinong ada tempat outdoor gitu gila yang di mana tadi dirumah di Sulawesi meriah ya banyak banget tamunya banyak ya Iya gimana namanya banyak keluarga gitu-betul keluarga lu keseluruh semua nggak enggak gue cuman bertiga lu gua nyokap Oh ada orang tua ya gua nyokap sama videografer malah sama fotografer temen gue berarti itu apa apa Ustadz gua ngaji lu video call ya gitu iyalah kayak gitu sih tapi lu respect lu gila gokil-gokil eh maksudnya lu kesana kan waktu sendiri eh kan keren banget keren 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 udah akhirnya lu berumah tangga tinggal tangga kagum terus lu ngumpulin duit-duit buat ini rumah-rumah-rumah itu udah gitu ngedp rumah udah pas ngedp rumah kan kalau nggak salah itu kopi tuh ya kan sih 2020 bulan April apa Oh iya pusing baru-baru nikah ya baru-baru nikah ngejual motor Vespa nggak ada duit buat bayar rumah iya berumah-rumah ini iya buat nambahin dp-nya Oh iya deh enggak punya duit lu jual motor iya jual motor berapa berapa 20 juta iya terus ditambahin lagi buat bayar rumah itu lu dulu tuh tahun dapatnya 2020 2020 2020 tuh lu udah gua iya nggak punya duit sempet gua 2020 tuh kan gua masih kerja tuh posisinya di pabrik itu kan ya terus ini gua nge-host di TV One ada sih gitu duitnya tapi belum banyak lah betul gitu malah gua pernah tuh waktu 2021 tuh kan gua udah nih udah punya rumah kan terus gua waktu itu beli mobil ya 2021 ush beli mobil second ya second ya bukan ini bukan gua bukan buat bini gua kerja lah gitu kan di second case tuh ternyata pas habis beli mobil kes kan deh beli kes tuh mobil ternyata bini gua di dekat di kerjaannya iya kan ya habis tuh enggak ada duit sama sekali masukan-masukan anjir mana gua punya utang ya kan operasi-operasi terus juga kembang ya kan bang punya banyak bagaimana iya anak gua baru lahiran enggak waktu itu akhirnya pernah gua menyembit ke Kiki Saputri Oh iya iya dikasih bisa itu banyak mana banyak cicilan Iya kan 2001 Iya sempet nyungsep enggak ada duit sama sekali tuh nyampe minjem ya kan utang banyak minjem nah udah tuh setelah lahir Dava 2021 Iya nah bulan apa tuh Maret apa Apriya kan bini gue direkrut sama Comica tuh Oh Comica ya masuk manajemen Comica Panji Pagiwaksana Bang Panji baru tuh disitu kayak dipust ayo bikin video segala macam Oh jadi lu awalnya dari Comica ya jadi punya ide-ide kayak gitu ya bikin video bikin video bikin video akhirnya kita bikin tuh coba-coba bikin ya kan bikin 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 sampai lumayan tuh sebelum yang linting daun tuh ada juga yang viral konten-kontennya lumayan konten-konten rumah tangga ya baru viral tuh linting daun ya er aja viral batu 30 juta aktifus apa terus di Twitter juga viral itu segala macem nah karena emang yang lu parodiin pasangan siapa Raim Bayang sama Dinda ya dia pas banget nggak lama juga tuh iya iya gitu baru gua parodiin kan viral jadir-jadir nah disitu mulai ini tuh followers ini gua naik di tiktok naik-naik followers mulai ada itu pada masuk UMKM tapi UMKM tuh usaha menengah kan usaha menengah tuh kayak kayak ini loh kayak baso aci yang kayak gitu-gitu iya kayak apa sih makanan cepet sajilah rendang kayak gitu-gitu iya mulai tuh ada pemasukan yang kayak gitu dari UMKM ya lumayan lah buat pemasukan kita gitu kan ada tuh bikin-bikin video masuk masuk makin banyak tuh tapi masih ke tahap UMKM ya yang baru masuk ya akhirnya kayaknya ada satu brand apa gua lupa banget lah gitu ih ternyata duitnya lumayan ya gitu duitnya lumayan gitu penghasilannya gitu itu gua masih masih gawe tuh wah lumayan ternyata duitnya gitu terus kita ngerasa lumayan kan bini gua bilang yaudah kamu resen aja kerja gitu kita bikin video aja kita fokus bikin video gitu kata gua nggak apa-apa emang gua bilang gitu kita banyak utang nih rumah segala macem nggak apa-apa Bismillah aja kita apa kita tekunin gitu yaudah gua akhirnya beraniin resen itu kalau nggak salah bulan apa ya Juli apa Agustus lagi dua ribu dua ribu iya dua satu itu 2021 resen tuh boleh-boleh resen kerja gua gitu jadi nih ya buat temen-temen yang mau resen kerja resen kerja tuh boleh-boleh aja gitu asalkan lu udah ada penghasilan dari tempat lain gitu jangan belum ada penghasilan lu udah resen nanti duit dari mana gitu sedangkan kehidupan kehidupan terus berjalan tau beneran deh serius kalau kita mau resen itu harus ada dulu nih ngerti nggak sih kayak gua kan gua nggak berani resen nih waktu itu karena kan belum ada penghasilan lain sebetulnya gua ngeluh-ngeluh pengen resen tuh udah lama banget ke bini gua tuh kan gua capek gawe gitu macam tapi karena nggak ada pemasukan udah udah jalanin aja terus karena belum ada penggantinya belum ada penggantinya gitu itu salah nggak kalau misalkan belum ada penggantinya terus resen salah banget tapi dia yakin disini tuh dia yakin dapet penghasilan tapi belum ada penghasilan yakin doang yakin nggak cukup sumpah yakin doang tuh nggak cukup bener karena gini ya gua pernah juga ada temen gua konsultasi ke gua ya konten kreator juga sama dulu dia kerja jadi kerja tapi dia fokus juga konten ya kan fokus konten fokus konten dia naik akhirnya dia nelfon gua Kak gua mau resen kerja dia bilang gitu menurut lu gimana dia bilang gitu kan karena gua udah resen duluan tuh gitu kata gua penghasilan lo sebulan berapa sekarang ada pemasukan dari video gua bilang gitu dia bilang sekian Kak lu ngerasa cukup nggak buat kehidupan sebulan sebulan cukup sih Kak kata dia gitu kan nah terus lu punya tabungan atau enggak gua bilang gitu ada Kak dia bilang gitu kalau lu punya tabungan minimal aja deh kalau kata gua cukup buat ke depan lu selama minimalnya 6 bulan ke depan deh oh gitu ya iya kata gua lu ada nggak buat 6 bulan ke depan bagus-bagus buat satu tahun ke depan gitu kok gitu ya ada Kak kalau ada bismillah yaudah risen aja kata gua gitu yang penting dari video lu udah ada penghasilan lu juga punya tabungan nih karena kan lu harus bayar kosan lu harus makan iya nggak sih lu harus ngerokok oh gitu ya iya lu buat mau bikin video juga kan butuh modal biasanya kan buat properti atau apa gitu nah maksud gue itu gitu jadi ketika kita udah punya tabungan minimal 6 bulan ke depan terus video juga kita udah punya penghasilan minimalnya ya satu video berapa ratus ribu lah gitu kan ya udah kita tekunin tuh kalau kita mau risen gitu di video itu di konten kreator itu jangan separuh-separuh itu harus totalitas gitu karena kita yang mengambil keputusan itu iya betul-betul iya kan gitu jadi jangan berani-beraninya lu nih dari video belum dapat penghasilan lu ninggalin penghasilan lu yang udah pasti itu dapat perbulan misalkan katakanlah WMR lah ada buat lu nyicil motor jajan segala macem lu tinggalin gara-gara lu yakin nih gue di sini bisa dapet duit padahal gue dapet duit dan lu aja masih posting males-malesan gitu jangan sampai kayak gitu maksud gue tuh mendingan kalaupun misalkan lu mau fokus di apa bikin video yaudah lu kerjaan jalan aja dulu nih gitu kan lu pulang kerja atau sebelum kerja lu pikirin ide buat bikin konten ya kan nanti lu posting ketika nanti dari video lu bisa menghasilkan uang baru deh lu risen kerja betul-betul-betul-betul karena sayang banget banget banyak emang orang yang ini di video itu baru penghasilan sedikit udah risen udah risen gitu maksud gue sayang ya terlepas ini sih balik lagi ke soal pilihan hidup lu gitu ya tapi menurut gua pribadi alangkah baiknya ketika lu risen lu harus udah punya penghasilan yang emang bisa nyukupin kehidupan lu sebulan gitu betul-betul-betul gitu karena kan kehidupan tuh bukan buat besok sama-besok doang ya ada tahun berikutnya tahun berikutnya ya kan gitu nah akhirnya lu tuh penghasilan dapet duit dari situ kebanyakan gitu ya nah akhirnya lu beli mobil ya iya mobil bisa mempekerjakan orang-orang ya itu ada beberapa lu kan ada manajemen ya enggak enggak tim-tim-tim otim aja ya tim ada sempet rombak-rombak gitu kayaknya dah sempet rombak-rombak karena dulu ada gua videographer videographer temen gua tapi dia hanya berlanti kebulan kan karena udah punya keluarga mungkin ya itu udah dia risen terus ada lagi baru lagi nih nikono nya tidak berapa ruang itu udah lumayan lama dah emang bener itu karyawan lu pada sering ini nanti ketika bikin konten udah nggak dibayar berarti emang bener gak itu apa namanya ada beberapa karyawan lu yang apa namanya ujian duit atau apa gitu ya ada aja maksudnya yang minta tolong mah gitu ya namanya manusia kita kan harus saling bantu tapi kalau udah dibantu ya tau diri gitu jangan udah dibantu kabur ya dua 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 Eh tapi ya udah lah Oh ya Udahlah ya Iyaحم pengalaman aja ya udah mau udah ya tapi di maafin enggak di maafin enggak ikhlas enggak gini terus juga Nia kalau sekarang tuh gua juga masih dari hal-hal kayak gitu tuh gue juga jadi belajar gitu loh dek gitu jadi gue sekarang apa-apa tuh profesional hitungannya gitu jadi misalkan nih lu gitu kan gue bilang ke lu dek lu bikinin script gua dong betul gitu gua bayar tapi satu script segini ya itu lu masuk konten gua dong dek satu konten lu gua bersegini ya gitu jadi apa-apa sekarang tuh gua omongin di depan Iya gitu jadi kalau misalkan lu keberatan Pak jangan segitu dong kurang gitu kan ngomong aja gitu nanti dia kan sisa gua pertimbangkan Jangan diem-diem belakang Iya gue nggak mau tuh kayak gitu maksudnya kan katanya lu nggak pernah bayar duit iya nggak pernah enggak anjir gua ada ngasih gitu mungkin ekspektasi dia gede apa tuh baik sama gua ekspektasi duit mulu ke gua di senap hutan ngasih duit gua cepe jajan lagi nge-live dikasih transfer cepe karena putuhan dikasih cepe kok ya ya buat belimi iya terus jajan diperaktif ya maksud gua tuh gini loh kan kita temen nih kita temen maksud gua tuh kalau namanya temen kalau ada apa-apa tuh diomongin aja gitu maksudnya jangan sampai ngomongin di belakang gitu karena walaupun gimana power gue lebih gede dari istri sih gitu maksud gua kan Intel gua banyak tuh di komunitas tuh nah itu banyak banget Intel dia nih Intel gua banyak Intel gua di komunitas mak gitu ya banyak ya namanya gimana ya orang kan kalau baik mah ada aja yang bantuin ya ada aja yang cerita gosip ya ada banyak Intel ya gua tugasin disana-disana banyak gitu jadi kalau ada yang ngomongin gua nyampe iya gampe banyak banget baru cerita ini emang sih ini begini tau semua banyak gua tau tapi gua semua mau cerita karena lu duluan ini gini kok dia tahu nah gitu maksud gua tuh apa-apa tuh diomongin aja di depan biar enak gue juga sekarang gitu kayak ya ke Satori juga sama Thor lu sekali konten segini ya gua kasihnya gitu dia mau ya udah gitu kalau misalkan dia mau nego ke gua Wah tambahin dong ya udah gue tambahin Oke Pak gitu aja terima kasih Pak ya eh sama-sama terima kasih Pak semoga rezeki nya makin lancar amin lu juga jangan mikirin ngomongin jangan dengerin omongan orang dah Iya bener-bener nggak orang-orang yang nggak penting depin aja yang penting kita makin sukses betul orang makin panas tapi itu jam tangan gua bayarin nah gope tuh gapapa hahaha 200 hehehe emang ini bener maaf iyalah enggak gua gini gua ada jahrein dan hata gua tidur eh hai dadah terima kasih